Bisa untuk Nafari masih terus putar map disini Kita akan mencoba untuk ke Aganim Dan mungkin bakal mencoba ke bawah disini Mengincar Zai Aiden berhasil melakukan kill Zai Dan mendapatkan 846 gold disini Wih duit untuk Rikimaru 6600 sekarang networknya Aiden Experience 1700 duitnya 800 Gila gede banget namanya disini Sementara semuanya pada melakukan TP Nafari belum melakukan tornado menuju ke Xnova Hanya Spirit Bear aja yang mungkin bakal ke MKB disini Ngeliat ada Demon Edge ya kan Atau mungkin Kerapi Ada sempatnya kita melihat keras Mengenai 3 langsung smoke yang cukup bagus dari Aiden Slug menggunakan VKB Nafari menggunakan EO Finger Menuju ke Y2K Y2K mencoba untuk survive Dan gue rasa dia bakal berhasil Kang Dia mati oleh Spirit Bear disini Dan Xnova terkena di pusat Terkena smoke well play NND disini Xnova bakal mati disini Ada triple buyback yang dilakukan oleh Meneski XCVKR yang cukup efektif Sementara Zai dari belakang Mengincar posisi dari Nafari Terlebih dahulu Masih ada apotek Zai terus melakukan spam roket Dikejar oleh Spirit Bear Tapi Spirit Bear gak bisa melakukan right click Karena papanya terlalu jauh disini Karena papanya melakukan TP But rampage by Aiden disini Oh my god This is awesome Dan Xnova juga bakal terus mengincar posisi Dari Xnova Oh my god NND Rampage by Aiden Lu liat gak apa yang dilakukan oleh Aiden disini 4 buyback dari Mineski X What Tepuk Sumpah lo Aiden Moki lagi Sumpah Aiden Moki lagi nih Aiden Moki lagi mengincar Zai Damagenya cukup luar biasa Disini menunjukkan Zai Tinker segala bakal mati Sumpah Aiden tidak memiliki mana Untuk melakukan pling So Aiden dia bawa komen disini Mundur 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 Oh my god Oke Oke Smoke Smoke Kayaknya Johnny udah prepare smoke Smoke Ketemu smoke Smoke With Everyday Oh bakal ketahuan ini Papasan bung ternyata langsung di depan Dan kita melihat posisi dari Kang Maybe bakal mengincar bubuk terlebih dahulu Oh no The world The silent Menuju ke Phoenix Phoenix Dan ada Supernova disini Kang sekarang tapi dia masih memiliki Aegis tentunya Zai terus melakukan pop Pop up Luster disini Supernova udah keluar Tapi NHD masih jaga jarak Zai terus melakukan spam laser Spiritbear menggunakan BKB Root menuju ke Zai Kang masih cukup bebas dengan adanya Senu Dan Snavarigo swap tentunya Johnny Bakal diincar oleh Y2K terlebih dahulu Spiritbear masih bebas Dan ada Flash Menuju ke Zai Stun yang cukup bagus menuju ke Spiritbear Kang melakukan BKB Menuju ke SCL SL tidak memiliki Borosek Langsung dipinggara Fet disini Sementara Nafri tidak ada BKB Dia sedikit jaga jarak Bubu juga sentar lagi bakal mati Dia sekarat disini mengincar Phoenix dan berhasil membunuh Phoenix Sementara Johnny juga bakal mati Kang Dia masih punya right click But Spiritbear lebih kuat Daripada Kang disini Tinker juga bakal mengincar Y2K Terkenas efek roar terlebih dahulu Spiritbear mencoba mengincar Zai terlebih dahulu disini Ringkula 1 tetap bakal mati Bubu mencoba Sorry Y2K berhasil melakukan TV Dan tidak ada yang berhasil menangkap Y2K Sementara set barak yang ada di atas Udah dihancurkan oleh Krip disini Meskipun empat mati Tapi sedangnya NND berhasil mendapatkan Dua set barak yang ada di atas Dan juga yang ada di bawah disini Roshan up Baru aja bangun disini rosanya Ini kok rosanya warnanya emas disini Hidayah gak? Yang terasa ini rosan yang keempat Ya oh strike pertama ternyata Spiritbear yang terkena Sandri Y2K Dia masih punya Spiritbear lagi disini Udah keluar Tapi keras mengenai 3 hero langsung Meteor dari Navarimi Semuanya mundur sekarang dari Minesky X Tidak TNND mencoba sedikit kotot Dan Ror Menuju ke Zai terlebih dahulu Supernova up disini Kang Terlalu berada di depan disini Biar terkena slow Zai masih bisa melakukan laser Dan berhasil membunuh bubu Sementara Kang Tidak memiliki apa-apa Tapi dia masih punya shadow dance Dan savek roar 2 Tidak mati tentunya Dan lo bisa lihat NND terkurung Di pojokan map disini Kang mencoba menangkap STL Sementara Navarimi bertahan dengan Eul Gue rasa tidak Dia tetap bakal mati disini Karena ada gem Ada bla 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 Dan langsung mati tentunya Hanya tersisa Y2K Dan buyback dari Navarimi disini Cukup adanya ngapain disini? Ini menjadi Sebuah misteri disini Apa yang dilakukan oleh Eden tentunya Belum ada yang keluar disini Sementara spirit bear nya Mana spirit bear nya? Mati kah? Aduh 20 detik Tidak ada spirit bear disini Bener-bener bisa di lock Eden Ngapain? Eden Ngapain? Minus keke masih cari celah disini Mau surprise attack kah? Bat mega creep Tinker juga datang disini SCL yang terlalu di depan Kena roket gang Lebih fokus ke tier tower yang keempat disini Lu bisa lihat Oh The best race ternyata dilakukan oleh NND Dan NND juga bakal mengincar Anjian langsung damage dari spirit bear Begitu besar Tidak ada fortify tentunya dari Mineski Lagi tuh melakukan best race Sedikit lagi 100 Dan Dan gue rasa NND win What? Oh no This is legit Seems good man Terima kasih telah menonton! Spirit bear mencoba mengincar Zai terlebih dahulu disini Rinkulasa tetap bakal mati Bubu mencoba Sorry Y2K berhasil melakukan TV Dan tidak ada yang berhasil menangkap Y2K Sementara set Barak yang ada di atas Sudah dihancurkan oleh Krip disini Meskipun tempat mati Tapi sedangnya NND berhasil mendapatkan Dua set barak yang ada di atas Dan juga yang ada di bawah disini Roshan up Baru aja bangun disini rasanya Ini kok rosanya warnanya emas disini Bidayah gak? Yang gue rasa ini rosanya yang keempat Ya oh strike pertama ternyata Spirit bear yang terkena Sandre Y2K Dia masih punya spirit bear lagi disini Udah keluar Tapi keras Mengenai 3 hero langsung Meteor dari Nava Rimis Semuanya mundur sekarang dari Mineski X Dan TNND mencoba sedikit kotot Dan roar Menuju ke Zai terlebih dahulu Super nova up disini Kang Terlalu berada di depan Disini spirit bear terkena Slow Zai masih bisa melakukan laser Dan berhasil membunuh bubu Sementara Kang Tidak memiliki apa-apa Tapi dia masih punya shadow dance Dan save egg roar 2 Mati Ini smoke smoke Kayaknya Johnny udah prepare smoke Smoke Ketemu smoke Smoke wait Everyday Oh bakal ketauan ini Papasan bung ternyata Langsung di depan Dan kita melihat posisi dari Kang Maybe bakal mengejar bubu Terlebih dahulu Oh no The world The silent Menuju ke Phoenix Phoenix Dia ada super nova disini Kang Sekarang tapi dia masih memiliki Aegis tentunya Zai terus melakukan Pop up laser disini Super nova udah keluar Tapi NND masih jaga jarak Zai Terus melakukan spam laser Spirit bear menggunakan BKB Root menuju ke Zai Kang masih cukup bebas Dengan adanya Seno Dance Navarico swap Sentunya Johnny Bakal diincar oleh Y2K terlebih dahulu Spirit bear masih bebas Dan ada flash Menuju ke Zai Stun yang cukup bagus Menuju ke spirit bear Kang melakukan BKB Menuju ke SCL SL tidak memiliki boros Tek langsung di finger of death disini Sementara Nafri Tidak ada BKB Dia sedikit jaga jarak Bubu juga Sementara lagi bakal mati Dia sekarat disini Mengincar Phoenix Dan berhasil membunuh Phoenix Sementara Johnny juga bakal mati Kang Dia masih punya right click But spirit bear Lebih kuat Daripada Kang disini Tinker juga bakal mengincar Y2K Terkenas efek roar terlebih dahulu Mengincar posisi dari Nafari Terlebih dahulu Tapi masih ada apotek Zai Terus melakukan spam roket Dikejar oleh spirit bear Tapi spirit bear gak bisa Melakukan right click Karena papanya terlalu jauh disini Karena papanya melakukan TP But rampage By Eden disini Oh my god This is awesome Xnova juga bakal terus Mengincar posisi dari Xnova Oh my god NND Rampage by Eden Lu liat gak apa yang dilakukan oleh Eden Disini Empat buyback Dari Minesky X What Capuk Sumpah Lu Eden Moki lagi Sumpah Eden Moki lagi nih Eden Moki lagi Mengincar Zai Demeknya cukup luar biasa Disini menuju ke Zai Tinker setika bakal mati Dan tidak memiliki mana Untuk melakukan plink So Eden Dia bawa komen disini Mundur 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 Oh my god Oke 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 Untuk Navari masih terus Putar map disini Kita akan mencoba untuk ke Aganim Dan mungkin bakal mencoba ke bawah disini Mengincar Zai Eden berhasil melakukan kill Zai Dan mendapatkan 846 gold disini Wih Duit untuk Rikimaru 6600 Sekarang networknya Eden Experience 1700 Duitnya 800 Sog gila Gede banget namanya disini Sementara semuanya pada melakukan TP Navari belum melakukan tornado Menuju ke Xnova Hanya Spirit Bear aja Yang mungkin bakal ke MKB disini Melihat adanya Demon Edge ya kan Atau mungkin ke rapi Ada sebetulnya kita melihat keras Mengenai 3 langsung smoke Yang cukup bagus dari Eden Slug menggunakan BKB Navari menggunakan EW Finger Menuju ke Y2K Y2K mencoba untuk survive Dan gue rasa dia bakal berhasil Kang Dia mati oleh Spirit Bear disini Dan Xnova terkena di pusat Terkena smoke Wellplay NND disini Xnova bakal mati disini Ada triple buyback Yang dilakukan oleh Meneski X Civic Raw yang cukup efektif Sementara Zai Dari belakang Tentunya dan lo bisa lihat NND terkurung Di pojokan map disini Kang mencoba menangkap STL Sementara Navari Bertahan dengan EW Gue rasa tidak Dia tetap bakal mati disini Karena ada gem Ada bla 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 Dan langsung mati tentunya Hanya tersisa Y2K Dan buyback Dari Navari disini Setnya ngapain disini Ini menjadi Sebuah misteri disini Apa yang dilakukan oleh Eden Tentunya Belum ada yang keluar disini Sementara Spirit Bear nya Mana Spirit Bear nya Mati kah Aduh 20 detik Tidak ada Spirit Bear disini Benar-benar bisa di lock Eden Ngapain Eden Ngapain Minerski Eka masih cari celah disini Mau surprise attack kah Batmega Crip Tinker juga datang disini SCL yang terakhir